Anda kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau PELNI memproyeksikan jumlah penumpang saat musim mudik lebaran 2023 akan tembus 600 ribu penumpang. PELNI memperkirakan jumlah penumpang kapal PELNI selama masa angkutan lebaran 2023 sebanyak 604.183 orang. Jelang libur lebaran, masyarakat mulai berburu tiket transportasi untuk mudik. PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau PELNI memproyeksikan jumlah penumpang saat musim mudik lebaran 2023 bakal tembus 600 ribu penumpang. PELNI memperkirakan jumlah penumpang kapal PELNI selama masa angkutan lebaran 2023 adalah sebanyak 604.183 orang. Jumlah tersebut naik sekitar 25 persen dibandingkan dengan realisasi pada masa angkutan lebaran 2022 sebanyak 482.034 orang. Secara rinci sebanyak 511.705 penumpang akan diangkut oleh kapal penumpang pada tahun ini dengan 92.476 orang lain yang akan menggunakan kapal perintis. Puncak arus mudik diproyeksikan terjadi pada Hamin 5 atau 17 April 2023 dengan jumlah penumpang sebanyak 27.302 orang. Sementara itu puncak arus balik pada tahun ini diprediksi pada 29 April 2023 atau H plus 6 dengan estimasi 25.623 penumpang. Beberapa ruas terpadat yang akan dilayani PELNI diantaranya adalah Batam Belawan dengan proyeksi 19.888 penumpang. Menyusul di belakangnya adalah ruas Belawan Batam 15.419 penumpang. Balikpapan Surabaya 15.512 penumpang, Makassar Surabaya 12.065 penumpang, dan Makassar Bau-Bau 10.632 penumpang. Pelabuhan Makassar dipreksikan akan menjadi pelabuhan terpadat sepanjang angkutan lebaran 2023 dengan jumlah penumpang 49.388 orang, naik sekitar 28 persen dibandingkan dengan realisasi pada 2022 lalu. Menyusul pelabuhan Makassar adalah pelabuhan Surabaya dan Balikpapan yang masing-masing dipreksikan melayani 40.271 penumpang dan 36.015 penumpang. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!